Seorang anggota polisi di Muara Enim ditodong pistol oleh perampok. Aksi kejahatan bisa menimpa siapa saja dan dimana saja. Para pelaku kejahatan akan selalu memanfaatkan situasi dan kondisi korbannya. Tak terkecuali terhadap seorang petugas kepolisian. Di Muara Enim, Sumatera Selatan, seorang kepala anggota polisi ditodong pistol oleh dua orang pelaku perampokan. Kejadian yang mendapatkan perhatian banyak orang ini bermula saat anggota polisi turun dari mobil Fortuner yang dikendarainya untuk membuka portal. Tiba-tiba muncul dua orang dari semak-semak di pinggir jalan dan langsung menodongkan senjata api jenis pistol ke kepala anggota polisi. Setelah itu, perampok membawa kabur uang sebesar 100 juta rupiah dari mobil anggota polisi berinisial RS. Perampok sempat menembak polisi tersebut, tapi tidak kena sasaran dan mengenai bodi mobilnya. RS diketahui merupakan seorang polisi yang bertugas di Polres Ogan Ilir. RS dirampok di kebun karet miliknya di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan pada Kamis 30 September 2021 silam. Akibat kejadian itu, korban harus merelakan uang sebesar 100 juta rupiah yang dibawa kabur kawanan perampok tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!